Intro Bismillahirrahmanirrahim pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang kaedah-kaedah falakia pada bola bumi jadi di bola bumi kita ini ada kaedah-kaedah yang perlu kita pahami dalam mempelajari ilmu falak ada beberapa istilah di dalam bola bumi kita yang pertama adalah lingkaran ekuator atau garis katulis tiwa apa itu? lingkaran ini adalah lingkaran yang membagi dua sama besar bola bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan jadi lingkaran ini membagi bumi sama besarnya ada bagian utara dan ada bagian selatan kemudian dari sini ada garis lintang garis lintang itu adalah lingkaran yang sejajar dengan garis katulis tiwa semakin jauh dari garis ekuator maka semakin kecil dan pendek akhirnya di titik kutub itu hanya ada nol jadi garis lintang ini diukur dari garis katulis tiwa terus sejajar baik ke kutub utara maupun ke kutub selatan kemudian dari garis lintang ini ada lintang tempat lintang tempat itu adalah jarak antara satu tempat ke ekuator atau garis katulis tiwa diukur sepanjang bujur yang melalui tempat itu lambangnya pi jadi lambangnya ini dibaca pi untuk memondahkannya biasanya ditulis dengan P kecil jadi kalau ada P kecil itu berarti lintang tempat kemudian ada lintang tempat positif ada lintang tempat negatif yang lintang tempat positif itu adalah lintang tempat di belahan bumi utara diukur dari ekuator atau garis katulis tiwa hingga kutub utara disingkat dengan LU nah maksimal dari kutub dari ekuator atau dari garis katulis tiwa ke kutub itu adalah 90 derajat jadi bagian bumi belahan utara itu semuanya lintang utara dan bernilai positif kemudian ada lintang negatif yaitu lintang tempat di belahan bumi selatan diukur dari ekuator sampai kutub selatan biasa disingkat LS atau S ini juga sama maksimal 90 derajat jadi baik lintang utara maupun lintang selatan diukur dari garis ekuator atau garis tengah atau garis katulis tiwa sampai ke kutub baik kutub utara maupun kutub selatan itu nilainya 0 sampai 90 nah kalau kita lihat di gambar ini jadi ini yang 0 ini adalah garis ekuator atau katulis tiwa kemudian ada garis yang sejajar sampai ke utara nah ini garis sejajar namanya garis lintang sampai di kutub utara ini 0 karena ini berada di lintang utara maka nilainya plus atau positif sebaliknya garis-garis yang sejajar dengan katulis tiwa yang berada di lintang selatan sampai kutub selatan maka disini nilainya negatif atau positif jadi 0 sampai 90 negatif 0 sampai 90 positif jadi itu pengertian lintang sehingga dapat kita perhatikan disini jadi di gadis ekuator atau katulis tiwa yang melalui benua afrika kemudian Indonesia dan disebelahnya atau dibaliknya itu ada benua amerika kemudian ini ke utara ditarik sampai kutub utara nah ini lintang utara nilainya plus ini ada 15 30 45 sampai 60 disini 90 kemudian yang ke selatan yang kelesatan ini adalah minus atau negatif jadi ada min 15 min 30 min 45 min 60 sampai min 90 sekalipun di dalam buku-buku itu tidak ditulis min tetapi ketika ditulis lintang selatan atau selatan saja itu sudah kita pahami bahwa nilainya min demikian juga kalau utara plus ini lintang selain lintang ada garis bujur garis bujur itu adalah lingkaran-lingkaran yang melalui titik kutub utara dan titik kutub selatan serta memotong garis ekuator atau katulis tiwa sejarah tegak lurus nah lingkaran ini lingkaran bujur ini harus melalui kota Greenwich di Inggris yang disebut kemudian dengan bujur 0 derajat jadi kalau garis bujur ini ada tolak ukurnya yaitu di Greenwich sehingga ada GMT Greenwich Main Time garis bujur sama dengan lintang bujur ada bujur tempat jarak satu tempat ke lingkaran bujur yang melalui kota Greenwich diukur dengan garis lintang yang melalui tempat tersebut lambangnya ini ini dibaca lambda untuk memudahkan kadang ditulis dengan huruf L besar jadi lambda L besar kalau lintang tadi P kecil kalau bujur tempat itu L besar kemudian ada juga bujur tempat yang negatif jadi bujur tempat yang negatif ini dimana adalah tempat yang berada di sebelah barat kota Greenwich sepanjang 180 derajat jadi dari kota Greenwich ke barat sampai separuh itu bernilai negatif bujur barat panjangnya 190 sebaliknya dari Greenwich ke timur sepanjang 180 juga jadi separuh dunia juga disebut bujur timur ini nilainya positif positif nah positif negatif bujur ini biasanya digunakan ketika kita akan melakukan perhitungan arah kiblat atau azimut shatter kiblat jadi ada lintang positif kalau lintang utara ada lintang negatif lintang selatan dan bujur negatif yaitu bujur barat dan bujur positif yaitu bujur timur nah ini simulasi untuk garis bujur jadi bujur itu dari garis bujur dari kutub ke kutub kutub selatan ke kutub utara terus nah garis bujur 0 derajat ini berada di Inggris di kota Greenwich maka ke barat Greenwich sepanjang separuh 180 derajat dan ke timur Greenwich juga separuh 180 derajat jadi kalau bujur barat bernilai negatif atau min bujur timur bernilai positif atau plus sehingga kita lihat disini disini bujur non disini ada Greenwich Greenwich itu daerah sini di daerah Eropa ini bujur 0 derajat kemudian daerah timur Indonesia termasuk bujur timur ini bernilai positif dan dari barat ke Grandwich itu termasuk bujur barat bernilai negatif ya kalau kita lihat bola dunia seperti ini jadi garis itu garis-garis baik bujur maupun lintang ini hanya untuk memudahkan perhitungan di permukaan bumi ini garis katulistiwa atau ekwator kemudian ke utara lintang utara bernilai positif dan ke selatan lintang selatan bernilai negatif kemudian dari Greenwich Greenwich ada di sini ini Inggris ini garis bujur 0 dari kutub utara ke kutub selatan ke barat itu ke barat ke sini adalah bujur barat bernilai negatif sepanjang 180 derajat dan ke timur ke timur itu bujur timur bernilai positif juga sama sepanjang 180 derajat sehingga kalau kita lihat posisi peta dunia ya seperti ini jadi dibagi 4 kwadran ini adalah garis atau lintang bujur 0 derajat lintang bujur maaf garis bujur 0 derajat nah di sini di sini Greenwich jadi 0 derajat kemudian ke barat 180 derajat kemudian ke timur 180 derajat ini garis ekwator atau kutub istiwa sehingga di sini ada daerah sini jadi Eropa kemudian sebagian Afrika Indonesia ini masuk lintang utara bujur timur ini sebagian besar negara-negara di dunia jadi lintang utara bujur timur lintangnya positif bujurnya positif juga karena bujur timur kemudian di bawahnya ini lintang selatan bujur timur jadi Afrika Indonesia kemudian Australia jadi lintang selatan bujur timur lintangnya min bujurnya plus karena bujur timur lalu di sebelah di sebelah sini ada lintang selatan bujur barat ini adalah Amerika bagian selatan Amerika selatan jadi lintang selatan bujur timur lintangnya negatif bujurnya negatif juga kemudian yang terakhir di sini di kwadran keempat ini ini adalah Amerika bagian tengah dan utara lintang utara bujurnya bujur barat termasuk Afrika sebagian kecil nah jadi di sini lintangnya positif bujurnya negatif sehingga di sini bisa dikatakan plus min plus plus min plus dan min ini kalau kita lihat dunia secara menghampar atau mendatar kita hamparkan maka dibagi 4 kwadran lintang dan bujurnya demikian tentang kaedah falakia pada bola bumi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya